Assalamualaikum, teman-teman dunia riset energi atau Dorentok. Sekarang dengan Manager Teknologi Development, Ardi Nugroho dari PLN Nusantara Power, kita akan bercerita tentang satu komponen mungkin ya, di dunia pembangunan isik yang dikenal dengan istilah FABBA. Nah, Mas Ardi, apa sih FABBA itu? Iya, jadi FABBA kita kenal dengan fly ash dan bottom ash, Pak Reza. Jadi, untuk 100% batubara itu biasanya saat selesai dibakar, itu akan menghasilkan fly ash, termasuk bottom ash, sekitar 5 hingga 8%. Jadi, sederhananya FABBA adalah sisa hasil pembakaran batubara yang tidak lagi digunakan. Bentuknya apa itu? Bentuknya debu, bentuknya abu, ada yang abu terbang kita kenal dengan fly ash, dan yang turun ke bawah kita kenal dengan bottom ash. Nah, terus digunakan atau jadi apa itu FABBA itu sekarang ya? Iya, jadi FABBA fly ash, bottom ash ini sebenarnya utilisasinya atau penggunaannya cukup banyak, Pak. Di beberapa negara seperti Jepang yang juga sudah meningkatkan diutilisasi FABBA itu hampir 100% bisa kita gunakan. Contohnya, bisa kita gunakan sebagai bahan campuran untuk semen gitu ya, mortar gitu ya. Terus bisa juga kita gunakan untuk ini pengurukan jalan, Jadi, sebagai fondasi untuk pengurukan sehingga dia akan menghemat biaya untuk pekerjaan sipil. Baik, jadi teman-teman ini sebetulnya FABBA ini adalah bisa dikatakan hasil sampingan ya, dari pembakaran batubara di satu PLTU, di mana kemudian FABBA ini bisa dimanfaatkan untuk penggunaan seperti tadi ya, di pengerasan jalan atau beberapa campuran semen ya, sehingga produk sampingan ini kemudian bisa lebih banyak berguna dan juga mengurangi sisa yang tidak bisa, apa yang harus dibuang lah begitu ya di PLTU. Kemudian peran PLTN Nusantara Power terutama di divisi atau di manajemen teknologi development ini apa di FABBA ini? Ya, jadi kami diisi teknologi development bersama kawan-kawan dari lingkungan, Pak Reza, itu selalu mendorong yutilisasi FABBA, karena saat ini FABBA itu sudah tergolong non-B3 gitu ya, jadi kalau dulu harus ada izin khusus, untuk mentransportasikan juga harus ada izin khusus, untuk memanfaatkan harus ada izin khusus, sekarang cukup komunikasi, cukup bersurat dengan kawan-kawan yang ada di PLTU atau kawan-kawan yang ada di kantor pusat untuk ini menggunakan FABBA untuk berbagai keperluan, jadi terakhir biasanya kita gunakan untuk beberapa program CSR seperti pengaspalan jalan ataupun untuk membangun rumah FABBA. Jadi dari manajemen teknologi development, dalam hal ini mencoba mencari cara agar FABBA ini bisa dimanfaatkan yang paling optimal. Nah itu teman-teman, jadi kesatuan teknologi tidak hanya melihat prosesnya, tapi juga sesudah proses, dia berusaha mencari jalan keluar yang sebenarnya ujungnya adalah bagaimana pembangkitan tenaga asik ini bisa dilakukan secara keteluruhan menjadi lebih sustainable. Mungkin itu dulu, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, terima kasih Mas Andi. Terima kasih Pak Reza.